Banyak orang yang tahu ya, dari negara lain pun tahu ya, kalau bulan Juli, Agustus ini termasuk puncanya musim panas ya. Mereka menghindari bulan-bulan ini ya. Suasana sore, yang saat ini musim panas ya. Sekali lagi ya, kalau ingin melaksanakan umroh ya, biayanya biasanya umroh itu sama ya, atau standar ya, kisaran 30-35 ya. Nah, kita bisa memilih hindari bulan-bulan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawia. Saat ini saya berada di Tanah Suci Mekah Hal Mekah Romah, dan Jama'ah Haji telah meninggalkan Kota Mekah. Jama'ah Umroh pun sebagian memasuki Kota Mekah ya. Dan di kali ini saya akan menuju ke Masjid Tilharon, sekaligus berbagi situasi dan kondisi, dan sekaligus akan membahas tentang cuaca Kota Mekah. Ini di hampir pertengahan bulan Juli 2024. Ini ya, saya berada di perhotelan Jama'ah Haji yang ada di Tanah Suci Mekah Hal Mekah Romah. Ini kawasan Misfalah, yang kemarin ini ditempatkan Jama'ah dari Provinsi Jawa Timur, sekaligus dari Aceh ya. Termasuk yang ada di depan ini, ini Hotel Iba Al-Hijrah nomor 912 ya, hotel 912 ya. Dan ternyata ini sudah habis ya, Jama'ah sudah habis karena sudah meninggalkan Kota Suci Mekah menuju ke Madinah ataupun pulang ke Tanah Air. Dan sekali ini, di video kali ini saya akan membahas tentang sekali lagi cuaca Kota Mekah di bulan Juli ini ya. Panas sekali ya, jadi kata orang Makhdura ya, angak ya. Jadi panas banget ya Kota Suci Mekah Hal Mekah Romah. Dan di cuaca yang panas seperti ini, tentu saja ini tidak nyaman ya untuk kegiatan di luar ya. Untuk pelaksanaan aktivitas juga tidak nyaman sekali ya. Semoga tadi itu, di bulan-bulan Juli atau Agustus ini tidak bagus ya atau kurang nyaman untuk pelaksanaan melaksanakan umroh ke Tanah Suci Mekah Hal Mekah Romah ya. Jadi, tidak direkomendasikan ya. Jadi saya, menurut pengalaman saya ya, jadi umroh kalau di bulan Juli ataupun di bulan Agustus itu sangat tidak nyaman ya. Kenapa ya? Karena cuaca Kota Mekah itu sangat panas sekali. Contohnya di sore hari. Ini adalah sore hari ya. Ini jam, hampir jam 4 sore atau setelah sholat asar tepatnya. Ini suhu darahnya kisaran 45 derajat Celcius. Bayangkan, ini jam 4 setelah sholat asar ya. Apalagi kalau di siang hari jam 12, jam 1, jam 2 luar biasa. Jadi saking panasnya, Arab Saudi sendiri itu membuat aturan larangan untuk melaksanakan, untuk melarang aktivitas jam antara jam 11, 12, 1, 2 itu dilarang ya. Semua pekerja dilarang beraktivitas di jam-jam itu. Kalau ketahuan nanti akan ditilang atau diberikan penalti ya. Ini situasi dan kondisinya di perhotelan Jamaah Haji yang ada di kawasan Mispalah ya. Tentu saja ini para ex ya, Jamaah Haji tahun ini yang bertempat ditinggal di sini. Ini tidak asing lagi, karena satu bulan tinggal di kota Mekah. Tentu saja para Jamaah Haji yang kemarin itu masih ingat ya kawasan ini. Ini kawasan Mispalah ya, tepatnya ini di Lampu Merah. Ini kondisinya seperti ini ya. Tepatnya ini di taman ini ya. Ini di taman, di kawasan Mispalah ini ya. Ini hotel-hotel Jamaah Haji semuanya ini ya. Dari Indonesia kemarin tahun 2024, tinggal di sini ini dari SUB Surabaya, dari Aceh, ada di kawasan ini ya. Mispalah ini cukup luas, dan kita kembali lagi ke cuaca kota Mekah. Jadi kalau ingin melaksanakan umroh, hindari bulan ini ya, bulan Juli dan bulan Agustus ini ya. Karena ini dalam kategori puncaknya musim panas. Apa dampaknya ketika kita melaksanakan umroh di musim panas? Jadi dampaknya itu, dampaknya adalah kita tidak nyaman untuk beraktifitas di luar ya. Jadi Jamaah Umroh itu secara otomatis akan melaksanakan aktivitas di luarannya. Tidak, tidak mungkin kita akan terus-terusan di dalam hotel, tidak mungkin ya. Jadi kalau kita aktivitas di luar, mulai pagi, malam pun tidak nyaman ya. Kita kalau melaksanakan umroh di bulan 7 ataupun 8. Tentu saja, Jamaah Haji kemarin pernah mencobanya ya, yang melaksanakan Haji tahun ini, khususnya yang terakhir-terakhir ini, yang terakhir ini ya. Mereka tahu bagaimana panasnya cuaca kota Mekah ya. Jadi bahkan tahun ini ya, karena pelaksanaan Haji kemarin itu di... apa itu, sekitar tanggal 15 Juni ya. Coba, 15 Juni aja panasnya sudah luar biasa. Karena cuaca yang sangat ekstrim kemarin itu, banyak yang meninggal dunia ya. Khususnya Jamaah-Jamaah yang non-tasrih, karena tidak ada fasilitas transportasi, tenda, catering, dan lain-lain. Maka dari itu, sekali lagi, hindari melaksanakan umroh di bulan Juli ataupun Agustus ya. Karena apa? Jadi kita melaksanakan umroh pun kita berhak memilih ya, karena membayar ya. Dan biasanya di bulan-bulan Juli ini lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena tiketnya mahal, tiket pesawatnya ya. Maka dari itu, hindari bulan Juli dan Agustus melaksanakan umroh. Tapi ada kelebihannya. Kelebihannya ketika melaksanakan umroh di bulan Juli ini, atau Agustus ini. Memang agak longgar Mas Yidil Haram ya. Memang banyak orang yang tahu ya, dari negara lain pun tahu ya, kalau bulan Juli, Agustus ini termasuk puncanya musim panas ya. Mereka menghindari bulan-bulan ini ya. Dan, rekomendasi melaksanakan umroh bulan apa sih? Yang nyaman, banyak sekali bulan-bulan yang nyaman ya. Karena terus terang aja, bulan 6, 7, 8, ini termasuk puncanya musim panas, ini tidak nyaman sekali ya. Bahkan Mas Yidil Haram sendiri, kalau di siang hari itu sebetulnya males beraktifitas di luas itu males banget. Jadi, jam 7 siang, jam 7 pagi itu sudah panas. Ini jam 4 sore aja, masih panas ya. 43 sampai 45 derajat Celcius ya. Dan bulan-bulan yang direkomendasikan melaksanakan umroh, kita bisa memilih ya antara bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, bahkan bulan Mei itu masih nyaman ya, masih enak untuk melaksanakan imbada umroh. Cuaca Kota Mekah masih sejuk ya. Tapi kalau bulan-bulan 7 seperti ini, bulan 8 ini, Masya Allah panasnya na'udzubillah nindalik ya. Luar biasa panasnya Tanah Suci Mekah dan Mekah Rumah. Padahal, Kota Mekah ini termasuk, kalau musim panas, panasnya tidak terlalu ekstrim ya. Yang di Madinah di sana, lebih panas lagi. Apalagi di Ibu Kota Riyad sana, lebih panas lagi. Kayak terbakar api katanya orang-orang yang pernah ke sana. Ini situasi, kondisi, ini hotel-hotel Jamaah Haji ya, yang ada di Tanah Suci Mekah. Sekaligus ini, saya berbagi ya, situasi dan kondisi terbaru ya, bagi ex-Jamaah Haji tahun ini. Contohnya di depan ini, ini hotel Bilal ini ya. Ini hotelnya Jamaah Haji Indonesia. Nomor hotelnya ini, seribu satu ya, seribu satu. Kemarin ini, juga di tempat Jamaah asal Indonesia ya. Ini dari Jawa Timur ya. Dan di depan sana juga Jamaah Haji Indonesia. Akan tetapi saat ini sudah kosong ya. Sudah ditinggalkan Jamaah Haji ya, menuju ke Tanah Air, ataupun menuju ke Madinah Al-Munawarroh. Suasana Kota Mekah di sore hari seperti ini, agak lengang ya. Ini sangat lengang. Memang dari negara lain pun tahu ya, yang ketika melaksanakan umrah di bulan Juli ini panas, mereka sama-sama membayarnya, kita lebih memilih di bulan-bulan yang melaksanakan umrah sejuk ya. Jadi kalau bulan yang melaksanakan umrah sejuk itu, kisaran bulan 10-11 gitu. 10-11, 12, ya kalau 12, 1-2 itu puncaknya musim dingin ya. Kadang-kadang kalau terlalu dingin juga kurang nyaman ya. Kalau terlalu dingin. Jadi musim di Kota Mekah ini, kalau musim dingin, itu jam 12 siang, juga dingin, juga dingin banget ya. Dingin banget. Tapi kalau musim panas, jam 12 malam pun juga panas ya Kota Mekah. Udaranya itu panas. Ini jalur menuju ke Masjidil Haram ya. Ini dari Mispalah. Jadi bagi jamaah haji kemarin, yang tinggalnya di kawasan ini, tentu saja masih hafal ya, mengingat ini kawasan Mispalah ini ya. Depan itu Masjidil Haram ya. Kalau jalan kaki dari sini, sebetulnya nggak terlalu jauh ya. Nah, itu di Masjidil Haram Kahan Karamah ya. Jadi sekali lagi ya, yang ingin melaksanakan ibadah umroh, jadi bulan-bulan ini hindari ya. Bulan 7, 8 ini hindari ya, untuk melaksanakan umroh di bulan ini. Karena Kota Mekah cuacanya panas ekstrim ya. Jadi tidak nyaman untuk beraktivitas, khususnya di siang hari ya. Walaupun malam hari juga nggak nyaman. Kenapa? Karena udaranya panas. Ini Hotel 1006. Ini ditempati jamaah salindonesia juga ya. Yang saat ini sudah kosong ya. Sudah ditinggalkan oleh jamaah ini. Kemarin, kalau musim haji kemarin, di sore hari seperti ini, ini banyak sekali jamaah haji yang beraktivitas di luar sini ya. Ini walaupun sore hari ya, hampir jam 4 sore ya. Ini panas Kota Mekah ya. Kata orang Madura, anggah. Maka dari itu, di bulan Juli ini, jamaah umroh sudah ada, akan tetapi juga tidak terlalu banyak ya. Karena mereka tahu, di Kota Mekah saat ini, puncaknya musim panas. Situasi sore di Tanah Suci Mekah, Mekah Romah ya. Ini kondisinya. Tanah Suci Mekah, Mekah Romah. Kondisi di sore hari, walaupun sore, panasnya luar biasa ya. Tanah Suci Mekah, Mekah Romah ya. Hal itu sini menjadi gambarannya. Kondisi terbaru, Tanah Suci Mekah, Mekah Romah ya. Kita cek di depan ini ada bis, apakah ini mengangkut jamaah haji ya. Karena di depan itu, Hotel Haji Indonesia ya. Tapi sepertinya sudah kosong ya, di depan itu. Kemarin di depan itu, Hotel Jamaah Haji dari Aceh ya. Ternyata sudah kosong ya. Sudah kosong. Jadi, jamaah haji ini, di Kota Mekah, sudah pada pulang ya. Jamaah Haji sudah pada pulang, hotel-hotel ini sudah kosong. Sekali lagi, ini kondisi ya. Tanah Suci Mekah, Mekah Romah ya. Di musim panas ya. Bulan Juli, Agustus musim panas. Bulan Sembilan itu termasuk transisi ya. Dari musim panas, menuju ke musim dingin ya. Dan bulan Sepuluh, biasanya banyak hujan. Bulan Sebelas mulai dingin. Bulan Dua Belas, puncaknya musim dingin ya. Dua Belas, bulan Satu, puncaknya musim dingin ya. Ini ya, situasi dan kondisinya ini, di Tanah Suci Mekah, 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 depan itu Mas Yudil Haram ya. Ini kondisi. Jadi kemarin yang melaksanakan pada haji, yang hotelnya di kawasan Miespalah ini, hafal daerah ini ya. Ini jalur menuju ke Mas Yudil Haram, jalan kaki dari sini kurang lebih sekitar 15 menit, atau 20 menit ya. Kondisi Kota Suci Mekah, 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 Mekah. Untuk saat ini di Mas Yudil Haram tentu saja tidak terlalu padat ya. Akan tetapi kendalanya saat ini memang cuaca Kota Mekah panasnya luar biasa. Ini kondisi. Ini setelah sholat asyar ya, atau sekitar jam 4 sore ya, dari Tanah Suci Mekah, 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 Mekah. Jalur menuju ke Mas Yudil Haram nih ya, di depan itu hotel zam zam, abrad jam jam di depan itu. Abrad jam jam. Suasana sore, yang saat ini musim panas ya. Sekali lagi ya, kalau ingin melaksanakan umroh ya, biayanya biasanya umroh itu sama ya, atau standar ya, kisaran 30 sampai 35 ya. Kita bisa memilih, hindari bulan, dua bulan ini ya, Juli dan Agustus, karena ini puncaknya musim panas ya, kita bisa mengambil bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, itu sangat nyaman sekali ya. Karena kalau 7, bulan 7, bulan 8, ini Juli, Agustus ini ya, matahari, walaupun ini sore, terik, panas sekali, udara panas, dan di Kota Mekah itu udaranya kering ya, udaranya kering, sehingga kalau kita batuk disini enggak sembuh-sembuh ya. Karena udaranya kering disini. Ini ya, kondisi Tanah Suci Mekah, Mekah, Mekah Romah, terbaru dari Mas Sawi ya. Ini langsung Mas Sawi melaporkan dari Tanah Suci Mekah, Mekah Romah, yang saat ini para tamu-tamu Allah, banyak yang meninggalkan Tanah Suci Mekah, Mekah Romah, saya tulis di jamaah haji, jam-jamah umrah pun telah masuk ke Tota Mekah, walaupun tidak terlalu belum terlalu rame atau belum terlalu padat oke dan sekian saya kali ini ya, mudah-mudahan bisa memberikan wasan, manfaat, barbisa semuanya tetap dukung channel kami dengan cara like, subscribe dan komen yang akan selalu mengabarkan keberhaji, keberumrah, keberumrah, keberumrah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh